Misa tiba-tiba menyadari pencuri anjing diam-diam memasukkan anak anjingnya ke dalam karung Ia tidak pernah berhenti menggonggong Pemiliknya mendengar suara itu dan datang dengan cepat Berpikir bahwa Misa ingin menggigit pelanggan itu Dia menarik Misa kembali Dia melihat pencuri anjing membawa anak anjing itu pergi Misa dengan cepat mengejarnya tetapi terhalang oleh pintu kaca Melihat pencuri anjing memasukkan anjingnya ke dalam kandang besi Misa tanpa daya menendang pintu kaca Saat mereka pergi Seorang pelanggan masuk ke pintu Misa memanfaatkan momen itu untuk segera keluar Ikuti jalan utama untuk mengejar Mempertaruhkan hidupnya berjalan di lalu lintas yang padat Misa tahu dia tidak bisa mengejar mobilnya Misa berbelok dari jalan kecil dan mengambil jalan pintas Cepat mengejar Saat mobil berhenti di lampu merah Dia melihat seorang anak tepat di depan matanya Misa berusaha lebih keras untuk mengejarnya Namun mobil kembali melaju Misa hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari Kali ini Jika dia tidak mengejar ketinggalan Dia mungkin benar-benar kehilangan anaknya Saat mencapai sebuah persimpangan Misa berlari ke jalan di depannya Gunakan seluruh kekuatannya untuk berlari ke sisi mobil Dengan satu dorongan kuat Dia meraih bagian belakang mobil Kaki belakangnya terus menerus mencari dukungan Setelah berkali-kali mencoba Dia akhirnya naik ke gerobak Anak anjing di dalam sangkar besi sangat ingin bergegas ke pelukan ibunya Namun tidak bisa membukanya Mau tak mau dia menjilat dan menghibur anak itu Dia tidak tahu kemana mobil itu akan membawanya Ketika mereka sampai di tujuan akhir Penjual anjing membawa keluar anak-anak anjing tersebut Misa diam-diam bersembunyi di dalam mobil Dan hanya bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan anaknya Saat pencuri anjing hendak memasak anak anjing tersebut untuk dimakan Tiba-tiba Misa bergegas masuk ke kamar Ia terus menggonggong pada mereka Melihat bahwa mereka tidak menyayangkan anak itu Dalam keadaan mendesak Misa menelan setumpuk barang berharga di atas meja Lalu berlari keluar Penjual anjing mengejarnya Misa ingin anak anjing itu punya lebih banyak waktu untuk melarikan diri Misa takut mereka tidak bisa mengikuti Jadi dia sengaja berhenti dan menunggu Ketika mereka tidak tahan barulah Misa menghilang Menunggu sampai hari gelap Semua orang sudah tertidur Misa berlari kembali untuk menyelamatkan anaknya lagi Namun penjual anjing itu juga sedang memeluk kandang anjing saat dia sedang tidur Misa memikirkan sebuah cara Dia dengan lembut memegang peti dan memanfaatkan waktu dia tidak memperhatikan Dan diam-diam menukar kandang anjing Dengan lembut dan hati-hati membawa kandang anjing tersebut keluar Misa meletakkan kandang anjing tersebut di sudut dinding dan membuka kandangnya Berhasil menyelamatkan anjing tersebut Misa membawa anjing tersebut untuk mencari jalan pulang malam itu Mereka sampai di hutan lain dan meminum air jernih Ketika dia kedinginan Dia meringkuk di pelukan ibunya Dia telah kelaparan selama berhari-hari Saat berjalan melalui hutan Dia melihat sebuah jebakan Di dalamnya ada dua sosis lezat Anak anjing itu mencium baunya dan ingin naik dan makan itu Untunglah induknya menghentikannya Kemudian ambil anak itu dan bawa ke dalam lubang Gunakan daun untuk menutupinya Setelah memastikan keamanan Misa berbalik dan berjalan menuju jebakan Melihat makanan di dalam perangkap Misa berpikir sejenak lalu memungut dahan pohon terdekat Misa membawa anak itu dan melemparkannya ke dalam lubang di tanah Kemudian gunakan daun untuk menutupinya Setelah memastikan keamanan Berbalik dan berjalan menuju jebakan Melihat sosis di perangkap Mau tak mau dia menelan ludahnya Dia ingin menggunakan tangana untuk langsung membawanya pulang dan memberi makan bayinya Tapi dia tetap menahan diri Setelah berpikir Dia menemukan cara Pertama carilah sepotong kayu Lalu bidik jebakan dan jatuhkan Saat dia hendak mengambil sosis Dia menemukan di depannya ada seekor babi hutan sedang menatapnya Misa takut makanannya dicuri Jadi dia segera menggonggong untuk mengusirnya Namun babi hutan itu tidak mau pergi Misa melihat lebih dekat dan melihat seekor bayi babi hutan tergeletak di tanah kelaparan di sampingnya Sebagai seorang ibu Dia merasa sangat simpatik Berbalik dan dengan santai mengambil sosis Berikan pada anaknya Babi hutan sangat berterima kasih pada Misa Misa baru saja kembali dari mengambil makanan namun mendapati anaknya tidak ditemukan Dengan tidak sabar melihat sekeliling Dia memanggil tetapi tidak mendengar jawaban anak anjing itu Misa tidak tahu bahwa suaranya telah mengarahkan para penjual anjing ke sana Pria pencuri anjing yang mengelilingi Misa tiba-tiba ingin mengepungnya Penjual anjing itu kembali mencengkeram kaki belakangnya Saat penjual anjing sedang gembira Seekor babi hutan muncul di depan matanya Penjual anjing itu langsung ketakutan Babi hutan datang menyelamatkan Misa Penjual anjing itu dikejar menuruni gunung oleh seekor babi hutan yang ganas Misa memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari anaknya Anak anjing itu sedang berjalan di atas rumput ketika dia bertemu dengan seekor ular berbisa Bocah polos ini bahkan tidak tahu bahayanya hutan Ular berbisa itu memandangi anak anjing itu Tiba-tiba menyerang dan menggigit Saat Misa berlari menuju tempat itu Anak anjing itu sudah tergeletak di tanah Misa bingung dan panik Dia harap ada yang mendengarnya dan menyelamatkan hidupnya Tapi di tempat terpencil ini Pada dasarnya tidak ada orang Misa tiba-tiba lari seperti anak panah Biarkan saja anak itu di tempatnya Dia tidak berbalik dan lari sekuat tenaga Cepat melewati hutan lebat Khawatir dan gelisah Dia menemukan penjual anjing itu Karena di hutan yang sangat luas ini Hanya ada dua orang yang bisa menyelamatkan anaknya Misa membawa bayi itu ke hadapan mereka Lalu berbalik dan pergi Melihat penjual anjing menggendong anak itu menuruni gunung Dia menghela nafas lega Misa diam-diam mengikutinya ke rumah sakit Melihat anak itu Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Dia mulai berpikir lagi tentang bagaimana dia bisa mendapatkan anaknya kembali Misa memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke dalam mobil penjual anjing dan mencuri tas Tunggu hingga penjual keluar ingin mengajukan sebagai ganti Namun Misa tidak menyangka penjual anjing itu tidak memperhatikan tas itu Sopirnya langsung ingin menangkap Misa hidup-hidup Tapi itu semua sesuai rencana Misa Misa sekali lagi merancang serangkaian jebakan Bawa mereka ke area penangkaran anjing Ada banyak anjing di dalam Orang yang menjual anjing itu tidak tahu yang mana Dia hanya dapat mencarinya satu persatu Misa memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke dalam mobil untuk menyelamatkan anaknya Namun anak anjing tersebut masih belum sepenuhnya sehat Misa hanya bisa menitipkan anaknya untuk sementara pada penjual anjing itu Pulang dulu dan cari pemiliknya untuk membuat rencana lain Namun dalam perjalanan pulang Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke rumah Dalam perjalanan Dia melihat sebuah keluarga dengan tiga ekor anjing di atas traktor dan merasa sangat bahagia Mata Misa dipenuhi kekaguman Dia tidak tahu kapan anaknya akan kembali ke sisinya Nikmati cinta pemiliknya bersama Pergi sampai malam tiba Hujan turun deras Misa tidak bisa menemukan tempat tinggal Sehingga ia hanya bisa berbaring di pinggir jalan dan membiarkan angin dan hujan mengguyur tubuhnya Saat lelah Misa tiba-tiba tertidur Sebuah mobil lewat Misa terbangun di tanah yang dingin dan seperti melihat siluet seorang anak kecil Menjadi sangat senang tentang hal itu Namun Misa benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk bangkit Anak anjing itu datang ke sampingnya dan terus menjilatinya Memanggilnya untuk bangun Misa mencoba berdiri tetapi mendapati anaknya tidak bersamanya Dia masih terbaring di tengah hujan Misa menggonggong beberapa kali untuk menghibur dirinya Memikirkan anaknya membuatnya sama sekali tidak terjatuh Lebih mudah untuk menemukan rumah sakit Dokter yang baik hati menyelamatkan Misa Di saat yang sama Ia juga memberitahu pemilik Misa Pemilik yang menemukan Misa diberitahu bahwa itu hanya flu dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan Dia hanya merasa aman Mereka melihat ke kamera dan menemukan bahwa penjual anjing mencuri anak anjing tersebut Pencuri harta karun itulah yang tidak tahu bagaimana Misa menghabiskan waktu ini Han patah hati dan tidak bisa berkata-kata Keesokan paginya Misa bangun dan melihat gambar dua penjual anjing gila Pemiliknya juga tidak mengerti apa yang ingin dilakukannya Misa sepertinya menemukan sesuatu Tiba-tiba berlari keluar dari pangkuan pemiliknya Kemudian berdiri di persimpangan dan menggonggong tanpa henti Pemiliknya dengan cepat mengejarnya Melihat rumah di spanduk membuat dia mengerti maknanya Pemilik yang kebingungan berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut Misa dengan cepat berlari dengan panik untuk menyelamatkan anaknya Dia berlari ke sana sambil terengah-engah Penjual anjing menggunakan anak anjing tersebut untuk mengancamnya agar diam Jika tidak, anak anjing tersebut akan dilempar hingga tiwas Misa yang pintar pasti tidak akan mengalah Penjual anjing menggunakan anak anjing untuk memancing Misa masuk ke dalam rumah Ada jebakan di mana-mana di dalam rumah Saat penjual anjing mengira Misa telah jatuh ke dalam perangkap Dia dengan lembut menetralisirnya Penjual anjing yang marah itu sekali lagi mengeluarkan anjingnya dan melemparkannya ke tanah Misa patah hati dan menggonggong keras-keras ke arah penjual anjing itu Karena dia bisa menyelamatkan anaknya Dia hanya bisa mengikuti penjual anjing itu Mata Misa semuanya berbentuk segitiga Penjual anjing memintanya untuk lewat Misa berpikir sejenak Lalu berbalik dan menemukan papan busa Kemudian dia menyapu dan langsung berjalan Penjual anjing tidak menyangka rencananya akan gagal Sekali lagi minta Misa masuk ke ruangan yang penuh dengan perangkap tikus Misa tentu tidak akan mudah tertipu Dia melihat dan tidak memasuki ruangan Penjual anjing sekali lagi mengambil anak anjing itu untuk mengancamnya Misa marah dan tiba-tiba bergerak ke arah penjual anjing itu Secara tidak sengaja memicu jebakan lagi Misa langsung terkunci di kamar Saat itu penjual anjing yang bersemangat itu masuk dengan niat untuk menangkap Misa hidup-hidup Sekali lagi Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat jejak apapun Berbalik untuk melihat Dia bersembunyi di tempat yang sama Misa menggonggong galak dan berjalan mendekati penjual anjing itu Penjual anjing tersebut terpaksa masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan perangkap tikus Tidak ada orang yang berani bergerak Misa terus mendorong pintu kayu itu hingga terjatuh Perangkap tikus itu melompat dan penjual anjing itu terjebak dan jatuh ke lantai Misa sengaja menunggu penjual anjing mengejarnya Lalu segera kabur Penjual anjing tidak cukup berhati-hati untuk memasang jebakan Menyebabkan dirinya jatuh ke dalam perangkap Misa memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari menyelamatkan anaknya Ketika dia membuka kandangnya Dia menemukan tidak ada anak kecil di dalamnya Itu hanya rekaman anak anjing Misa hanya bisa mundur dulu Namun penjual anjing itu tidak menyerah Dengan marah memeluk anjing itu dan menguncinya di tengah ruangan Dia mengeluarkan senapan dan ingin menembak Misa sampai tiwas Misa bersembunyi di pojok Tidak berani bersuara Penjual anjing itu sepertinya mendengar gerakan Ambil pistolnya Tarik pelatuknya dan tembak dengan liar Anak anjing itu merasakan bahwa ibunya dalam bahaya Ia terus mengerang dan meronta Melihat Misa tidak keluar Penjual anjing mengarahkan pistolnya langsung ke anak anjing itu Misa melihat anaknya yang polos tapi tidak bisa memikirkan cara yang baik Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawa dia untuk menyelamatkan anaknya Gunakan tubuhnya untuk menutupi wajah anaknya Penjual anjing menarik pelatuknya Misa terkena peluru dan tergeletak di genangan daroh Ketika anak anjing itu melihat ibunya Ia ingin segera berlari ke pelukan ibunya Ia dirantai dan hanya bisa menangis tak berdaya Misa mendengar anaknya tiba-tiba berdiri Tubuh yang terluka itu terlatih-tatih ke arah anak itu Ia terus menjelati dan menghibur anak anjing itu Ketika penjual anjing itu kembali mengangkat senjatanya Polisi segera bergegas masuk untuk membawanya pergi Pemiliknya akhirnya menemukan Misa Setelah Misa pulih dari lukanya Sebuah keluarga beranggotakan tiga orang datang ke pantai untuk bermain dengan gembira